Emang kalau metode perbanyakan aglonema itu cuma cangkok, dan pencacahan aja? Eits ada lagi loh, yaitu metode dengan menggunakan daun pancing. Metode perbanyakan aglonema menggunakan metode daun pancing adalah teknik khusus yang biasanya digunakan untuk memperbanyak aglonema. Pertama, bongkar aglonemanya. Lalu potong bonggolnya dan oleskan plantrakol ke bekas potongannya. Lalu, pilih ruas aglonema yang sehat dan kuat. Perhatkan juga daunnya. Daunnya harus sehat ya akang teteh dan tidak boleh daun yang sakit atau keriting. Potong dengan perlahan dan menggunakan pisau yang steril. Lalu siapkan plantrakol 1 sendok diberi air sedikit sampai berbentuk seperti pasta. Oleskan ke bekas potongannya atas dan bawah agar tidak terindeksi jamur atau cendawan. Siapkan media tanam kokolai dan ukuran pot yang pas untuk menanam. Media tanam kokolai cocok untuk tanaman yang habis diperbanyak dan tidak memiliki akar. Cocok juga untuk tanaman baby atau masih kecil karena memiliki hormon akar dan anti jamur di media tanamnya. Setelah itu gunakan nutrisi akar, satu tutup botol dicampur ke satu liter air, lalu dikocor ke tanaman. Lalu letakkan tanaman di tempat yang terang, tapi tidak terkena simat langsung. Beberapa minggu lagi kita akan sepilih hasilnya. Gas! Akang teteh udah pernah perbenaikan dengan metode ini belum? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!